Mas, dalam kunjungan Pak Anies ke beberapa kota kemarin, kan Pak Anies tuh terjanji kalau terpilih jadi Presiden akan membangun jaringan-jaringan kereta api. Nah, apakah ini bisa dibilang bahwa kebijakan Presiden Jokowi yang selama ini menggencarkan pembangunan jalan tol itu salah langkah? Oh enggak, enggak. Justru dengan Pak Jokowi sudah membangun tol yang cukup masif saat ini, rasanya kita perlu juga diimbangi dengan jalur-jalur kereta api. Ini sebagian dari estafet. Jadi kalau Presiden terdahulu sudah membangun tol yang banyak, mungkin Presiden berikutnya kan memang kita perlu juga memikirkan jalur kereta api. Karena bicara masalah logistik, bicara masalah kepastian keberangkatan, murahnya transportasi, itu bisa dijawab dari kereta api. Dengan harga yang terjangkau kita bisa berpindah-pindah ke berbagai tempat. Saya sih enggak tahu ya. Keputusan di masa lalu di TKB, tapi yang jelas saat ini juga kan Cahimin sudah statementnya tegas bahwa menolak keputusan usulan terhadap DKAJ, undang-undang DKAJ tersebut. Dan Mas Anis juga sudah menyatakan untuk menolak hal itu dan ingin mengembalikan tetap pada demokrasi yang ada di Jakarta dan itu memang harus diteruskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.